Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Hari pertama masuk kerja paskalibur hari raya Idul Fitri, Bupati Ngawi didampingi wakil Bupati Ngawi dan Sekda Ngawi melaksanakan silaturahmi. Dengan para aparatur sipil negara di lingkup Sedang Ngawi. Dalam kegiatan ini seluruh ASN terlihat lengkap dan tidak ada yang alpa. Selain itu Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono juga menjelaskan kegiatan ini bukan sidak akan tetapi silaturahmi paskalibur hari raya Idul Fitri untuk mendatangi ASN di lingkup Sedang Kabupaten Ngawi. Kehadiran semua ASN ini karena adanya pemberlakuan larangan mudik di Kabupaten Ngawi. Maka dari itu setelah lebaran semua ASN sudah langsung tancap gas melaksanakan rutinitas bekerja seperti biasanya dan melaksanakan lemburan yang kemarin dan seterusnya. Hari ini bukan sidak silaturahmi. Kita yang keliling menemui ASN kita di Kesekretaritan Sekda ini dan Alhamdulillah semuanya hadir. Jadi memang pemberlakuan tidak boleh mudik ini ditalati benar oleh ASN di Kabupaten Ngawi. Jadi setelah lebaran sudah on semuanya, sudah kerja seperti biasa. Di beberapa bagian-bagian tadi sudah mengerjakan yang kemarin-kemarin dilebur dan seterusnya ini sudah mulai langsung tancap gas. Bersambungan untuk ASN sendiri, apa yang disebabkan ini kerjanya seperti semuanya? Ya seperti semula, seperti semula. Kalau total kesehatan menjalan, tapi jam, waktu, dan seterusnya seperti semula. Dan saya lihat memang semuanya sudah bekerja maksimal, sudah langsung on. Apa itu? Langsung kerja lah. Di awal ini langsung bekerja seperti biasa. Dari Ngawi, Tim Liputan Garda TV ش w場 Dari Ngawi, Tim Liputan Garda TV Terima kasih.